Min tuh nomor dua setengah. Setiap lagu yang dirilis tuh rata-rata semuanya multi tafsir. Aku pengennya multi tafsir. Tapi pada akhirnya kan punya interpretasi masing-masing termasuk diri aku sendiri gitu. Bukan aku adalah engkau gitu. Hanya titipan ini mah gitu raganya. Kita tidak akan tenggelam, itu orang yang ngomong gitu. Kita tidak akan tenggelam gitu, apa segala macem gitu. Pas Noah datang langsung mati. Mana saya, kita gak mati. Kita sampai hari ini 14 tahun masih ada kok gitu. Soalnya pun main PS, air hijinnya terakhir. Hai, selamat datang kembali di Chamber Talks dengan Raffi Andika. Dan hari ini sebenernya agak cukup sedikit lebih spesial. Karena, tapi kalau gue bilang childhood hero, nanti beliau merasa senior. Jadi hari ini gue udah datangkan salah satu, apa ya bisa dibilang idola kaula muda. Yaitu, Bisma Karisma. Sampu rasu. Sampu rasu. Sebelum mulai guys nanya tadi, ini Sunda atau Indonesia? Karena di Bandung gitu ya. Karena di Bandung. Ya baru udah kan kayak nyatanya dirinya gitu. Raffi, apa kabar? Alhamdulillah. Eh, saya pertama kali tanya apa kabar duluan. Gigi kemana? Bukan ya? Bukan. Bukan. Di rumah sama anak saya itu si Rapatar. Bisma apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bang Astur. Apa gimana tadi belum? Alhamdulillah. Sangat-sangat luar biasa. Meskipun shaumnya, meskipun shaum tetap menjaga. Lancar lah ya. Ya Alhamdulillah gitu. Bari manggung, bari podcast, bari apaan. Tidur siang, lancar. Seperti yang belasan. Seperti yang sada, itu harus terus jawa. Ayu Bisma kan hari-hari memang di Bandung ya. Iya. Tapi apa yang spesial akhir-akhir ini dari seorang Bisma Karisma sedang memperkenalkan apa sebenernya? Sebenernya di Bandung kan udah foregood dari 2015-2016. Terus yang dipekerjakan, yang dilakukan di Bandung. Akhir-akhir ini kemarin tuh jadinya kan sebenernya mau merilis mini album. Iya. Tapi karena ya kita tau sendiri lah sebagai musisi kalo tahun politik susah ya gitu. Untuk nyari waktu gitu. Waktu, waktu. Jadinya akhirnya coba BNBN gitu. Ke vila, ke beberapa vila, ke dua vila gitu. Akhirnya nambah lagu gitu. Gak sengaja nambah lagu. Karena emang possible si suasananya, energinya gitu. Dan semuanya lah gitu. Dan temen-temen juga pada datang kesana, ya iseng-iseng ternyata jadi dua lagu. Akhirnya yang asalnya mini album jadinya bakal album nanti di... Ya di bulan dekat-dekat inilah. Bulan-bulan dekat ini mungkin easter eggnya atau ininya apa ya, bocorannya pas full moon. Pas full moon. Pas full moon. Cari kalian semua full moon kayak kapan tentunya. Gitu, paling kurang lebih itu yang lagi dikerjain kalo transit ke kota-kota lain. Kemarin buat film-film pendek, ternyata-rata banyaknya film pendek. Film panjang belum ngambil lagi tahun ini karena masih ada tabungan dari tahun kemarin pengerjaannya yang belum tayang di tahun ini. Gitu, fokus musik aja dulu. Entah, bari ngerjain semua itu, I bismutnya merasa ada gak satu kerinduan? Kan pas lagi syuting apa segala macam. Orang itu kangen nyanyi, kangen main gitar, atau kangen drama segala macam itu. Pernah gak kayak gitu? Sering banget. Sering pisang, sering pisang. Cuman ya gimana, kita butuh waktu ya. Kita butuh waktu gitu. Jadi bermusik itu menurut saya sampai saat ini menjadi hobi yang memang... Bakar uang kali ya, karena saya sadar betul musik aku tidak mudah di... Diterima mungkin. Diterima mungkin gitu, atau ditelan mentah-mentah gitu. Jadinya ya core utama untuk mencari waktunya adalah di film. Film. Dan kalo memang sebelumnya Bisma menyadari itu, tapi apa yang akhirnya? Ini dari satu musisi yang punya idealis ke temen musisi idealis lain gitu. Apa yang akhirnya menjadi dorongan merilis sesuatu yang kita sebenernya sudah tahu? Ini akan mungkin agak sulit gitu, atau lebih gimana? Itu menurut Bisma Guma? Kemarin sih yang aku pelajarin tuh ya keyakinan sih ya. Dan punya feeling baik aja gitu. Meskipun tidak dikonversikan secara angka. Tapi misalnya yang kerasa kemarin-kemarin, kan orang tahunya ya itu you know me so well dan lain-lain kan ya gitu. 14 tahun itu gitu. Iya. Berarti kan butuh jembatan untuk menuju Bisma Karisma yang musiknya jauh dari polar yang satunya lagi itu. Itu yang akhirnya kerasa ketemu sama orang-orang gitu. Terutama laki-laki lah gitu. Yang dulunya misalnya ngajak ketemu atau ngobrol atau bahkan minta foto dan lain-lain tuh. Itu biasanya buat mocking, joking gitu. Kayak you know me so well gitu. Dulu tuh kayak gitu, 2010 sampe 2013 tuh kayak gitu. Dan sekarang justru malah jadi ngobrolin musik, referensi musik dan lain-lain gitu loh. Lebih terbuka gitu. Terus yang ikut dari tahun 2010 sampe 2024 ini justru mereka, kita sama-sama berterima kasih bahwa kita dewasa bareng-bareng gitu loh. Nemenin childhood memories itu sampe akhirnya mereka udah punya anak, punya suami gitu. Bahkan udah lulus kuliah, kayak adek udah kerja gitu. Kan itu yang buat aku sih jadi perjalanan yang gak gampang ya gitu. Untuk bisa konsisten, ternyata aku bisa konsisten gitu. Padahal kan secara warna karya tuh banyak banget gitu ruangnya. Betul, betul, betul. Mungkin itu yang dirasain sih. Oke. Sampai akhirnya lahirlah sebuah karya yang sekarang amin. 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 Dable A, double I ya. Dable A, double I. Bukan nomber, nomber. Amin tuh nomber dua setengah. Sampai. Jadi pas nyoblos di tengah. Oh iya iya, di listriknya 14 Februari. Oh mantep. Soap pilih numai nawin. Kurang dor naon itu. Tapi terus amin nih, si double A double I ini amin. Ini tuh kalo misalnya aku denger liriknya, denger musiknya. Ini tuh kayak ada sedikit menyinggung soal faith gitu ya. Kayak keyakinan gitu mungkin ya. Apakah memang story-nya seperti itu? Sebenernya setiap lagu yang dirilis tuh rata-rata semuanya multi tafsir. Aku pengennya multi tafsir. Tapi pada akhirnya kan punya interpretasi masing-masing termasuk diri aku sendiri gitu. Ketika menciptakan tuh mau, yang dirasakan tuh apa sih gitu. Sebenernya amin tuh tercipta, tapi ya kemarin baru sebulan kemarin sebenernya. Baru sebulan, ya sekitar sebulan lebih lah. Pas yang itu yang aku cerita di villa. Oh. Jadi proses pembuatannya tuh disana, di bukit, dengerin azan, kebetulan mau maghrib. Dan itu tuh azannya canon gitu ada tujuh. Tujuh azan yang Masya Allah bagus banget gitu. Indah banget. Akhirnya sembahyang dari situ kayaknya pengen direspon deh gitu. Karena memang dari 2018 ada perjalanan spiritual yang aku lakukan gitu. Yang aku jalani sehingga mungkin jadinya makin kesini makin kedalem gitu. Ya. Yang asalnya di smash mungkin yang emang ekspresif keluar gitu. Ya. Yang kayak gitu-gitu. Dan musik amin dan lain-lainnya pun rasanya semakin berjalan di kesunyian gitu. Aku rasanya kayak gitu. Ketika di smash kan di keramaian gitu. Polar yang berbeda ya di kesunyian. Ketika kalo kita denger You Know Me Show apa? I Heart You. Kita denger banyak karya-karya bareng sama teman-teman smash itu rasanya seperti dia melebar keluar. Tapi kalo amin dan karya-karya yang dilahirkan Bisma Karisma tuh kayak kiri nih. Lebih ke tengah, lebih ke dalam dan ya ada kesadaran kita sebagai manusia tuh kadang suka lupa menanyakan sama diri sendiri gitu. Hmm. Bukan nanya sama Mbah Google why gitu. Misalnya Mbah Google aku makan apa misalnya. Food now on gitu. Kayak rasanya lagi berproses buat aku pribadi sih sering menanyakan ke diri sendiri apa yang dibutuhkan bukan diinginkan saja. Terus kalo amin secara garis besar sih. Jadi sebenernya aku pengen ditemenin. Selalu pengen ditemenin sama Sang Maha gitu. Bahwa kita sebagai hamba yang menghamba bukan aku adalah engkau gitu. Ya. Hanya titipan ini mah gitu raganya gitu. Jadi pengen ditemenin di perjalanan sebagai manusia supaya jadi manusia yang paripurna mungkin ya. Mungkin ya. Aduh beratnya. Aduh. Aduh adik. Tuh. Gini-gini, kita nge-nawannya. Gini gimana aja. Bener, bener. Tapi dari tadi cerita bismen mengenai karya dan hubungan secara mungkin bisa dibilang ada pesan Hablumina Allahnya Ada Hablumina Allahnya, gak cuman Hablumina Nas Apakah Yang seperti itu kemudian menjadi Sebuah core belief Dalam Manggung atau berkarya gitu Selanjutnya kayak Saya ingin ditemenin Saya merasa selalu ditemenin Sempat gak kepikiran kayak gitu? Makin kesini makin selalu ngerasa kayak gitu Biasanya di backstage gitu Apa yang suka dilakukan Biasanya sebisa mungkin Untuk Apa ya Aku bahasanya mungkin Menghening kali ya Menghening dulu Supaya secara keseluruhan Memang sadar gitu Dan memang ditemenin Ditemenin sama sang maha itu Ya gitu lah Lebih apa ya Lebih Lebih husyu gitu ketika kita Ibadah ya maksudnya kan Perform tuh Satu bentuk ibadah Seorang musisi gitu Ikhtiar lah ya Ikhtiar Ikhtiar gitu Aku juga banyak belajar dari Buku-buku Ada beberapa Satu buku Terutama satu buku Buku tentang almarhum Nari Rusli Beliau Pernah bilang bahwa Ya anggaplah ini Panggungan terakhir Dimanapun kau berada gitu Dan Selalu mengandalkan Dua polaritas gitu Apapun itu Senang, sedih Baik, buruk Dan lain-lain gitu Nah di setiap panggungan itu tuh Beliau selalu menyajikan itu Supaya Ada kesadaran aja gitu Sebagai manusia Ada reflektif moment gitu Dan jadi mengingat Si panggungan tersebut Meskipun Misalnya kamu cuma sekali nonton aku gitu Tapi Bisa jadi kamu mengingat Panggungan itu Seterusnya gitu Itu yang pengen aku sajikan gitu Kayak misalnya kemarin Main di morgi gitu Tiba-tiba parah melampu gitu Mati lampu gitu Oh itu tuh bukan konsep? Demi Allah gak konsep Demi Allah gak konsep Oh itu tuh Demi Allah rusak lu lah gak konsep Itu beneran bingung banget Numpah story baru Itu tuh beneran Itu tuh beneran mau di Apa ya Mau di present Beneran pas bisa mau di present Sama MC udah mau Bisa udah siap Oke Mau kayak gitu tuh Tiba-tiba Gas mati Mati Wah Itu di belakang tuh Itu kayak Anjir harus ngapain Ya si cesar ya Si cesar ya Si cesar ya adenya Ternyata ada kebakaran Di daerah situ Jadi semua Satu jalan itu Mati Oh Pas banget Ada gardu yang kebakaran Soalnya sempet Dengar Apa Pemadam kebakaran juga Jadi Dari situ Mau Mau kesel juga Ngapain kesel ya Dari situ tuh kayak di uji banget Ngapain ya Ngapain kesel ya Ya udah deh Alhamdulillah Ya Allah ini memang udah Semestinya kayak gini Berarti saya harus ngapain ya Kasih jalan Saya harus ngapain Jadinya Itu bener-bener Improvisasi Di tempat aja Aku mau ngomong apa Datangnya kayak gimana Menyajikan si Masing-masing Karyanya kayak gimana Itu bener-bener Ngerespon dari semua Yang datang aja Tiba-tiba Tiba-tiba Waktu kemarin sih Jadinya Keluarnya Aku kan emang Pengen dari pintu Dari pintu deket Situlah gitu Sampainya Ngapain ya gitu Kok pengen Oh iya udah lari aja deh Lari di tempat Sampai itu Buka langsung Ngeliat banyak orang Karena memang Aku agorapobia Gak bisa keramaian banget Jadi Ini aku dimana ya Bawa senter Kebetulan aku tuh Pengen bawa senter Gatau kenapa Dua hari sebelumnya Asap pengen bawa senter Ketau ini Kenapa apa fungsinya Kepakenya kayak gitu Ngesenterin orang Sampai Aku tadi dikejar Orang yang mirip aku Dan matanya serem banget Apa segala Itu tuh gak tau Gak dikonsepin sama sekali Beneran kayak Ngerasa Serem aja gitu Jadinya mungkin Yang dibayangan aku waktu itu Ya tentang dua polaritas itu Gelap dan terang Aku pengen ada di Terang gitu Karena Di gelap tuh Udah terlalu capek Jadi jangan keluar kayak gitu Kemarin tuh Ya Alhamdulillah Ditemenin Setelah ditemeninnya Ternyata segitunya Terlalu ditemenin Tapi 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 menarik Karena Tidak semua orang Menganggap Hablu Minan Minallah itu Sepenting Hablu Minan Nas Oke Menarik Ini menarik Menarik Karena gini Jujur Jujur sejujurnya Tiap orang dalam berkarya Kadang-kadang Lupa bahwa ini Semua Gift dari yang di atas Kreativitas itu Kita mintanya Sama siapa Ini bukan ngomongin Soal agama Tapi bukan Seluruhan Ini seluruhan Dan kadang-kadang Ketika ilham itu datang Kita lupa Kita berterima kasih sama siapa Betul Iya kan Bahkan terima kasih sama diri sendiri Sama lupa Itu Misalnya waktu sama Richard Ada Richard juga nih Ada si Richard Waktu sama Richard juga Kita ke Korea Dimana kompetisi Dan harusnya final Aku sempat Kambuh Aku cuman Pas malam itu Berterima kasih aja Sama badan gitu Berterima kasih Dan Minta tolong sama badan Semoga disanggupin Sampai final gitu Ya Ya pasti merespon Aku percayanya Tubuh mendengar Merespon gitu Semuanya tuh Energi-energi yang kayak gitu-gitu tuh Menurutku Berfungsi sih Oke Gitu Kemarin juga pas Ya ini rusuk kan Lagi kena gitu Syarafnya Pas manggung tuh Suka lupa aja gitu Suka ilang aja Diminta dulu sebelumnya Tolong Maksimalin Apa ya Bagaimana aku berekspresi Tolong di Ilangin dulu sebentar Kayak gitu-gitu lah Nice Pake bahasa Indonesia aja Mungkin bisa Dicoba Dan pengen tau sih Dampaknya buat kalian-kalian Kayak gimana ya Gitu misalnya Orang pernah ngerasaan pak Gitar Ini Bukul Bukul gitar yang mana Lagi nulis Blok Blok Bisa gak tau Chordnya mau kemana Apa namanya Si Melodinya mau seperti apa Yang akhirnya tuh Berujung sama satu karya orang Namanya Aku tuh punya karya namanya Rindu atau Memang Rindu Itu kalo disitu yang warna hijau Itu kan ada lima Oke Nah yang warna hijau itu tuh Oh ini artworknya Artworknya Oke Artwork singlenya Nah yang hijau itu Itu pas nulis Itu blok dan gak tau mau kemana Akhirnya berdoa Gimana cara dapet Si chordnya Si melodinya Apa segala macem Entah ini mah Taruh gitar Lari ke bass Kayak si gitarnya Merasa Mungkin buat orang ini Berlebihan ya Tapi Gitarnya merasa kayak Pingin ditaruh Udah lu geser ke temen gue Dapet Langsung Enggak gue rolong Enggak gue rolong Enggak deh Enak deh Kayak The Strokes Jadi weh gitu Tapi kita Apa namanya Mungkin satu fase Yang temen-temen Mungkin pernah mengalami Dan itu bukan sesuatu yang Weird gitu Itu bukan sesuatu yang aneh Tapi ya Cara penyampaian emosi aja Impact ke kitanya Ternyata se fungsional itu kan Ya gitu Bukan gak ada niat pengen Apa yang Aneh gitu Aneh Sepenyenin Bahkan Gak pengen ngajarin Gak pengen berbagi aja Bahwa ternyata Hal-hal yang kayak gini itu Se fungsional itu Buat hidup kita Yes Oke Tadi kita ngomongin Mengenai spectrum Mengenai reach Dari si Amin ini Mau sedip apa Dan seperti apa Impactnya untuk Bisma sendiri Tapi pas ngerjain ya Kan tadi bilang sama Mbak Rudak ya Ada gak beberapa orang khusus Yang sangat-sangat Keinget dan sangat berjasa Sampai akhirnya bisa menelorkan Si Amin ini bareng-bareng Mungkin appreciate sama Bayu Rengga Foundernya Pot Yang emang Saya sahabatan dari SMP Dari dulu Selalu nulis sendiri Gak tau pas di hari itu Rasanya Ada kepercayaan Lebih aja sama Beliau yang biasanya Journaling dan lain-lain Baik Nulis bareng yuk Tiba-tiba Nulis bareng yuk Pengen kayak gitu Karena memang Bayu pun Ada di perjalanan spiritual yang sama Maksudnya kita selalu bareng gitu loh Selalu bareng sampai hari ini tuh Jadi rasanya pengen ditemenin juga mungkin Sama sahabat gitu Mungkin appreciate sama beliau Jelas buat Produser dan co-produser Yang ternyata Diluar ekspektasi gitu Ada Iki Iki Parada dari Gaung Terus ada Alyualdi dari Heels Nyebreng banget Itu sangat nyebreng Sebenernya ya Iya bener Tapi memang kita tuh Udah kenal dari jaman SMA Jadinya kayak Dipanggil lagi aja gitu Kita biar Silaturahmi di karya Terus akhirnya di finishing Lava Pratomo Tetap sebagai Co-produser Si jenius satu itu ya Jadi perjalanan-perjalanan itunya Yang sebenernya Apa ya Sehingga dikonversikan Jadi satu bentuk artwork juga Jadi di artwork itu tuh Kan memang ada Apa ya Sabuk raja Gitu loh Yang ada Arabnya Itu tuh sebenernya Bahasa Sunda Yang dikonversikan Menjadi Apa ya Font Bukan font Aksara Aksara Arab Gundul Dan itu tuh sebenernya Suka dilakukan Dari jaman dahulu kala tuh Oke Itu Tulisannya Artinya ya pokoknya Doa-doa yang aku sematkan Untuk Melindungi Aku sebagai manusia Intinya gitu Dan Ada Sudah ditulis Disitu tuh Tanggal perilisannya tuh Tanggal berapa 17 Ramadhan Pas Nujelur Quran Dimana Apa ya Ayat pertama Quran diturunkan Ya oh nice Keren-keren Karena jujur Pas liat artworknya Ya naun ya Ya naun ya Ya naun ya Ya rekam mana ya Belum denger nih Baru liat Amin gitu Ya Si Bisma rekam mana ya Apa namanya Bahasa Arab Ternyata memang Sedip Itu setelah dengerin Wow Oke oke Yang bikin artworknya pun ada Di hari itu Di saat kita Pembuatan musiknya tuh Dia hadir dari Malang Kebetulan dia Ya gak tau Gak ngerti Memang Udah semestinya gitu Kebetulan dia Emang harus ke Bandung Terus bisa dateng Ya udah Dia ngerespon langsung Nice Itu ya Itu ya Mungkin karya pake hatinya Nikbat sebuahnya Minimal buat kitanya tuh Gak menyesal Sampai Akhir hayat gitu Tapi Mantung Oke Mungkin terakhir Mengenai Amin Ada gak yang memang Kan tadi udah Bisma udah menceritakan Mengenai si Reachnya Atau polar Dari si Karyanya seperti apa Terus memang Kisah dibaliknya Seperti apa Tapi Ada gak sedikit Harapan Ketika ini rilis Mungkin ketika Perform Atau ketika denger Misalnya pengen orang Merasakan apa Apabila segala macem Aduh Harapannya Semoga Ini sih Semoga lagu ini Bisa dikumenangkan Sampai Aku gak bisa Lagi nyanyiin ini Kayaknya itu deh Kayaknya itu deh Keren Keren Karena itu deh Karena impact Dan lain-lain Itu Di luar Kuasa kita Tapi Kalau harapan Mungkin buat diri sendiri Kalau aku masih mampu Aku pengen bawain itu Terus Jadi pengingat Sebagai pedoman Lancar-lancar lah Untuk Amin Dan untuk semuanya Amin Amin Iya mah Geser ke hal-hal yang Lebih simpel Tapi sambil Nyemila tuh Ini ada cemilan Ada cemilan Ada roti Jadi dari Kita ada dari Lainis teras ya Dikasih cemilan Sama Oma Di Lainis teras nih Oma Terima kasih Oma Saya bikin yang manis-manis Oma Saya butuh Mecin Nyan manis Nyan Nyan Sebenernya tuh Banyak yang pengen Kurang banyak Karena Waktu sekolah Anda selalu ada Di HP Teman-teman saya tuh Ada Di handphone Di TV Bahkan di layar Komputer guru Demi Allah Demi Allah Ngapain Joget Dengan baju putih Nah Mungkin yang pertama Pengen saya tanyakan Adalah Karena kita sudah masuk Ke satu sisi Di mana Jadi gini Ini kan kamarnya Mungkin sebelum Sebelum dike situ Orang membahaskan dulu Filosofinya Ini kan kamar Ini tuh barang-barang Masa kecil orang Ada Ini memento-memento Di perjalanan Di perjalanan Udah Sampai akhirnya Kesana tuh Oke Sampai akhirnya kesana Nah itu Semua segala macam Senang ini Senang itu Light saber Senang ini Nah Sebelum akhirnya Sampai kesana dulu Oke Menarik Menarik Makanya itu Yang saya ternyakan pertama Sampai akhirnya Anda muncul di laptop Dan di komputer Orang-orang itu Gimana tuh perjalanannya Sampai bisa You know me Jujur ya Ibu saya di bawah tadi ya Benar-benar Ketemu sama beliau Bukan Halo Bispa Bukan apa You know me So well Ambil gini Itu bagaimana ceritanya Coba Panjang banget Orang-orang yang Ya salah satunya Ada yang di belakang layar Yang ini juga tau lah Perjalanan saya Dari awal Di dunia showbiz ini Nyemplung pertama Aku coba persingkat Mudah-mudahan Singkat Awalnya main DDR Dance Revolution Hatam Hatam Hampir tiap hari Itu datang ke game master Di BIP Itu buat belajar Nghafalin apa Segala macam Olahraga lah Niatnya olahraga Sampai akhirnya kompetisi Kadang kalau latihan juga ditontonin Sama orang-orang Karena udah gak liat layar Tapi liat penonton Maksud apalnya Jadi si pegangan ini tuh Dimasukin lah Di roll apa Segala macam Pake gerakan break dance Oke Dari situ ada titik jenum Wajar gitu Sampai akhirnya ngapain lagi ya Setelah kompetisi-kompetisi Dan lain-lain Tahun 2000 Aduh Sudah sebut yang tahun Saya 2022 Asetnya usung Soalnya break dance-nya Ya di tahun 2000 Hip-hop itu adalah golden era-nya Di tahun 2000 tuh Jadi Dari Cikapayang Dago Sampai BIP tuh Setiap malam minggu Di Semua radio itu Hadir disana Sepanjang jalan itu Nah Ada yang break dance Aku waktu itu masih SD Kelas 6 lah Liat Kayak pengen Pengen Karena sama mama kan gitu Pengen kayak gini dong Sok emang kamu berani Berani Beneran-berani langsung Orang pada bingung kan Eh naun udah klitik gitu Nah naunan Nah bisa kiri Segala macam Udah lah Akhirnya diajakin latihan Singkat cerita Aku masuk di satu Family Di Down Squad Family Crew-nya Itu lumayan panjang Sampai akhirnya kuliah Terus Oh pas SMA Sampai kuliah tuh Ada fase dimana Modern dance Dan lain-lain Sampai akhirnya Ngiringin Sempet ngiringin Ziggas Twitterpan Yang pokoknya Di TV-TV lah Idola Cilik Itu tuh sempet ngiringin Jadi dancernya Di belakang Idola Cilik Idola Cilik juga Ivi Angkatannya Ivi Si Via Kayak gitu-gitu lah Ray Sampai akhirnya Dari situ tuh Ngencengin mimpi bahwa Kapan ya Dancer bisa lebih Dihargain Di Di depan gitu Maksudnya sebagai artis gitu Karena mereka bukan Backdrop gitu Bukan Apalah gitu Mereka adalah seniman gitu Gimana ya Caranya ya gitu Sampai akhirnya ternyata Kewujud di Eh sorry Kewujud di smash Tapi sebelum itu Di perjalanan musiknya Ya Zaman dulu Di PVJ tuh Depannya tuh ada namanya IX Ada namanya IX Itu kita Kolektifan gitu Jadi musik-musik Popang Indie rock Iplex Iplex ya sorry IX Iplex Ada Emo Gitu Semualah Semualah Apalah Punk rock Apa segala macem Death metal bahkan Gitu Nah aku tuh Sering Bukan saya Ya cukup sering Ikutan di acara itu Sebagai drummer Dulu tuh main drum Pertama Instrumen pertama Yang aku mainin Atau bermusik pertama Itu main drum justru Main drum Ya dengan musik Popang Sempet death metal Iseng-iseng Blasting dan lain-lain Nah berhenti main drum Gara-gara sempet dibacok Di tahun 2007 Sehingga gak bisa Lagi Selincah itulah Gitu si tangan tuh Oke Udah akhirnya Dari situ Ke Jusilusi Jusilusi Kita reguleran Bertiga tuh dulu Wan, Deniz, aku Reguleran Di Kopi Progo Aku masih inget Ngetuhun Om Moncoy Kita bisa Mengais Waktu Disana Sampai Ada Ditawarin Tiba-tiba ditawarin Sama choreographernya Smash Bis mau gak Jadi boy band Ngapain Itu teh Telepon Dia pokoknya ngedance Sambil nyanyi Oh yaudah Ayolah Terus bilang sama anak-anak Si Wan Deniz gitu-gitu Eh orang ada second project nih Gitu Gak disuruh ngedance sama nyanyi Oh yang biasa tuh Yaudah gak apa-apa Udah Ternyata Training campnya lumayan panjang Hampir setahun Si Smash tuh Oke Bayarnya Tiba-tiba Bisa tampil Yang asalnya juga memang Kita sempat ditolak Kama dasyat Inbox gitu-gitu Tiga kali lah Sebelum Sebelum akhirnya debut tuh Mereka Ya maksudnya kan Ya ini apa Sebuah konsep yang belum Yang maput gitu ya Ya Bang Ben Atau Benny Zuniar Dia Otak dari Ya foundernya Smash Dia punya Intuisi yang cukup kuat Dia tau timing Kapan Melayu Menjadi pick point Di Indonesia Karena kan kita nonton Sekarang semuanya Eh dulu di TV Semuanya tuh Jadi semua melihatnya ke TV Betul Gak di Youtube Dan lain-lain gitu Jadi Gampang pick Banget gitu Terutama Indonesia latah kan Iya Udah capek Akhirnya Smash masuk Boy Band gitu Dengan Korean Wave Yang belum masuk-masuk banget Sebenernya kan Udah ada Tapi gak sebegitunya Gitu Ya timingnya pas aja Kita juga semua Semuanya Termasuk Bang Ben Juga gak nyangka Bakal secepat itu Grafik Percepatan kita Untuk sampai di Posisi itu Gitu Kurang lebih kayak gitu lah Oke Sampai akhirnya Pertama debut Langsung si I Heart You I Heart You Lanjut-lanjut Terus Abis I Heart You Senyum Terus Karya-karya yang lain Smash Yang cukup banyak itu Sampai akhirnya Menemukan titik Dimana Saya mungkin Harus bergeser Kepada sesuatu Yang saya agak lebih Entah Enggak tau Lebih enjoy Entah itu Lebih Merasa Ini jalannya Itu gimana tuh Ya Boy Band Itu Semuanya frontman Beda sama Band Rata-rata kan Mungkin Yang jadi frontman Vokalis Atau gitaris Mungkin gitu Rata-rata vokalis lah Jadi kan Pasti ada Egosentris Yang gak bisa diluapin Semuanya pengen Di depan Semuanya pengen Apa ya Lebih dilihat Dan lain-lain Rata-rata kayak gitu Tapi jadinya kan Memuatin karakter Di masing-masing Tubuh Kita gitu Nah Ada beberapa Yang Gak bisa aku luapin Secara personal Terutama di musik Yang memang perjalanannya Kayak gitu Kalau dimasukin ke SMS Gak mungkin dong Mungkin secara ketubuhan Atau gerak Itu sangat Masih bisa Bahkan sampai hari ini Yang bikin aku bertahan Karena aku masih bisa Ngedance Dan lain-lain tuh Ya Hanya di SMS Yang bisa lebih Riang Yang tadi Di keramaian Kurang lebih kayak gitulah Jadi Akhirnya Kita sepakat untuk Kayaknya kita vakum dulu deh Karena Kalau alasan untuk bubar Apa ya Kayaknya gak ada deh Kita luapin Apa yang Gak bisa kita luapin Di SMS Itu di tahun 2015 2014 lah Kayaknya Sekitaran segitu Dua tahun Terus akhirnya Sempet Ngeluarin satu single lagi Ya Dibilang Mungkin banyak yang bilang Sempet lah Ada meme-meme yang Kita tidak akan tenggelam Itu orang yang ngomong Tidak akan tenggelam Apa segala macem Pas Noah datang Langsung mati Mana saya Kita gak mati Kita sampai hari ini 14 tahun masih ada kok Meskipun karyanya Memang tidak seproduktif itu Tapi masih ada Masih awet Ini statement nih Ini baru nih Ini baru saya bersenang Kayaknya Kayaknya Meta tau Beliau mau kesini Tadi malam Orang dapet meme itu Seriusan Kan lu nanti punya Barudak lu dikirim meme Muncul itu Kami tidak akan tenggelam Asa isukan Panggil nah Ada Iya Aku juga sempet-sempet dapet kan Kayak Ya Terus liat komen segala macem Nyangkut pautin dengan band yang datang Terutama Noah Segala macem Justru Sebelum Sebelum Noah atau Ariel keluar tuh Aku juga punya intuisi Boy band bakal turun Karena terlalu rame Karena terlalu rame banget Gitu Semua sok di TV Tapi emang gak bosan gitu Boy band Boy band Boy band Anjir capek banget Gitu gak ada Gak ada harmonisasinya Di musik Indonesia Gitu jadinya Sebenernya kan harapan Aku Waktu itu Zaman itu tuh Ketika diwawancara Pengen Seperti apa sih Gitu Spice tuh ya pengen jadi Satu harmoni aja gitu Di musik Indonesia Yang beda-beda gitu Ketika ngomong kayak gitu Digoreng banget sama media Terima kasih media Kamu kliknya mantep banget Tapi Saya yakinkan Smith Belum bubar Tidak akan bubar Amin Sudah 14 tahun nih Amin Smash belum bubar Sampai sekarang Ade saya masih Masih masa nge-heart you Coba Bahkan sampai hari ini Selain Amin Yang baru rilis Kita juga memang Masih produktif Bakal Bakal ngulurin single lagi Kok tahun ini Gitu Jadi perjalanannya Di Smash ya Seru-seru Banyak belajar banget Senyum sahabat ya Senyum semangat Senyum semangat Ya itu juga tuh Pokoknya pada Pada masa itu Seperti yang tadi Bisma bilang Semua di TV itu Boy band dan girl band Banyak lah Kita tidak perlu Menamai siapa Kalau mereka tidak tahu Siapa aja Dan pada masa itu Juga Berasa banget Bahwa Adalah Satu-satu Stigma Masyarakat Bahwa Boy band itu Gak akan lama Ya Ya betul Boy band itu gak akan lama Nah naonan sih Bang sampai itu Bakal gitek-gitek Nah etak Dan akhirnya Beliau ini yang buktikan 14 tahun kemudian Masih joget sama Richard Ampe ke Korea Gitek-gitek Yang anda bilang itu Masih beliau Yang terbukti banget Waktu sinkronis 2018 lah Itu kita jadi Secret guest star Karena itu kebetulan Kalau gak salah I Heart You Satu dekade Atau setelah tahunnya Terus akhirnya Bener-bener ngeliat Orang-orang yang dulunya Puntan ya Iniin jari tengah Bilang Mbak Enci Biar bilang Apalagi Gay lah Apa segala macem Pada nyanyi Itu satu kepuasan Yang kayak Hah gitu You know me Terus bukannya You know me So well ya Pada akhirnya kan Nge-embrace gitu Iya Bersyukur banget Tapi maksudnya Ada kekesalan yang teruapkan Tapi akhirnya Bersyukur banget Akhirnya bisa Alhamdulillah Bisa apa ya Mereka paham bahwa itu tuh Satu hal yang Nostalgia mungkin Mau itu Apa ya Perjalanan yang emang Menyakitkan Dan lain-lain gitu ya Buat aku Smash Adalah rumah yang Bikin banyak belajar gitu Belajar Perihal keikhlasan Terus kekompakan Menerima Satu sama lain Dan lain-lainnya gitu Jadi boyband tuh beneran Demi Allah gak gampang Ya Allah Susah banget ya Ya gak jat Katanya mau ganggu saya Saya yang ganggu anda Jadi boyband tuh gak gampang pisah Apalagi dengan background yang Suka atau referensi musiknya Jauh banget gitu Jauh banget Beastie Boys lah gitu Ya mungkin New Kids on the Block Aku dengerinnya justru itu Backstreet Boys Nggak dengerin semuanya Tapi jadinya Belajar perihal Korea Kayak gimana Gameplaynya mereka Training camp seperti apa Bagaimana Sampai hari ini deh gitu BTS Kenapa semuanya menciptakan lagu Karena kan itu adalah aset Integible aset yang nantinya Mereka udah gede ya Mereka masih ada pemasukan revenue Penciptaan dan lain-lain Serealistis itu kan Kira sebenarnya Dimana orang-orang yang tidak menganggap itu Sebagai sesuatu yang sama dengan mereka Akhirnya menjadi Ya itu tadi Kata-kata yang gay dan segala macem itu Walaupun 2018 saya lihat sendiri Nonton You know me so well Itu panggung yang cukup menegangkan Karena sebelumnya Abai OneFast kan Sebelumnya OneFast Tiba-tiba SMS gini gitu Kita sambut Kita sambut Pemuda RT No 6 Tiba-tiba iya Smash Nah Itu satu hal Yang cukup mencengangkan buat saya Di tahun itu Pak Tiba-tiba Lihat Smash Tapi kemudian Lahirlah Bisma yang 2019 Ya pertama single Sebenarnya kalau untuk Perjalanan album ini tuh 2020 Pas pandemi Judul Yang Suri Itu tuh akan tetap ada di album nanti Yang Suri, Frekuensi, Alalia Amin Jadi Amin tuh single penutup Untuk nanti setelahnya tuh adalah langsung album Jadi ini pre-release-nya stop dulu udah nih Sebelum menuju album nanti gitu ya Karena kan sebenarnya Ada beberapa single di belakang tuh Dari 2016 Tapi rasanya Secara Ruang tuh udah Lain dari pada Album yang nanti bakal rilis Albumnya judulnya Rilah 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 tuh Perjalanan 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 spiritual Perjalanan kejiwa saya gitu Dan semua Benchmarkingnya di Masing-masing Apa ya Lagu-lagu itu gitu Jadi Untuk aku pribadi Masing-masing lagu itu tuh adalah Hal yang membuat Aku berubah Atau evolving Sampai hari ini Oh Pantes aja tadi Dibilang bahwa Itu tuh ke dalam Karena memang semuanya itu Part of the journey Semuanya Misalnya Yang Suri Judulnya Yang Suri Memang Ada rasa Atau merasakan Apa ya Sempat mati suri gitu Yang memang Satu hari Satu hari lebih lah Waktu itu tuh Gak tau ternyata Masih dikasih kehidupan lagi Waktu pas membacokan Iya Karena itu Aku udah yang Sampai Saadat dan lain-lain lah Gitu Udah yang Ya udahlah berserah deh Kalau emang Udah Berakhir gitu Yang berakhir Ternyata dikasih kehidupan lagi tuh Ya mahal lah tuh Namanya hidup Dikasih nafas Apa segala macem Berarti saya harus ngapain nih Ketika dikasih Kepercayaan lagi Untuk bisa hidup Makanya benchmarkingnya Yang sorry Ya Masing-masing ada lah Ada cerita Untuk aku pribadi gitu Tapi itu mulai jadi kekuatan kan Jadi identitas Betul Sampai begini beliau Gitu Itu menjadi identitas sekarang Dan Ini yang menarik nih Dari sebuah karya Biasanya orang tuh Tiga orang Upcoming album Menceritakan Kisah Yang mungkin aja Bisa dialami Sama banyak orang Karena Some of the stories Yang orang masukin Ke dalam sih itu Aku tuh tidak menceritakan Tentang aku Tapi apa yang ada di sekitar Oke Dan itu tuh menjadi Sebuah perjalanan Yang ujung-ujungnya Ya tetep aja Romance Tapi bukan juga soal Ya tadi Multitafsir Bukan romance gini doang Soalnya Kayak ada satu lagu Dalam upcoming album itu Yang Sebenernya itu T Aku tuh capek Lelah gitu Dan itu tuh Kayak berasa Gimana sih rasanya Kalau yang maha tuh Ngomong ke kita Nanti Nanti Tapi memang Semuanya dalam bahasa Inggris Karena pada saat itu Pola pikir orang T Kayaknya ini seru Kalau diceritakan dalam bahasa Inggris Nanti ntar Biar Tersembunyi ya Nah Si Karya Bisma ini Menariknya adalah Ini adalah Stepping stone Dan ini adalah Bookmark Dari setiap halaman perjalanan Seterusnya gitu Itu yang menarik Dan itu yang jarang Mungkin Ini terakhir dilakukan dulu Sama Siapa yang dulu Abid Gade mungkin Mungkin ya Mungkin Mungkin gitu Yang saya Familiar gitu Tapi This is a good chance Untuk Apa ya Retell The stories Yang mungkin orang gak tau Soal Bisma Soalnya Kan tujuannya Sebenernya Pengen Apa ya Membuat karya Apapun gitu Pengen Naruh Jejak Yang Bisa jadi Reflective moment Buat diri aku sendiri Sebenernya Mungkin itu adalah Ego sentrisnya Tapi kan Ternyata Di beberapa Kesempatan Ternyata Ada dampak Yang cukup Intens banget Misalnya Waktu Alalia Release Banyak Ternyata Orang-orang yang Ketriger Kedalam Bahwa Ada yang belum Beres Perihal trauma Mereka Ada yang Ternyata Pernah Aku gak nyebutin Namanya Tapi Ada yang Sempet cerita Dia ternyata Masih belum Mengikhlaskan Bagaimana Mantan suaminya Nginjek-nginjek dia Kadang RT parah banget lah Sampai ke Anaknya Dan itu Triggering Lagu aku Tapi Awalnya Triggering Tapi pada Ayanya Dia ngerilis itu Ngeikhlasin Itu semua Buat aku Cerita-cerita Yang seperti itu Jadi tabungan Tabungan Buat aku bawakan lagi Di panggungan-panggungan Atau dimanapun lah Kan Jadinya Terus Apa ya Ada Timbal balik Terus aja gitu Buat timbal balik Ya ada Apa ya Diberi dan Diberi dan memberi Diberi dan memberi Bagaimana Ya Sufistik lah Gitu Kayak gitu-gitu Makanya aku seneng banget Ada hal-hal yang ternyata Ada responsif Perasaan Gitu Nice Wow Ini saya tidak Menyangka ya Pembicaraannya sangat menyenangkan Gak semua orang Juga mau menerima Sebenernya Pembicaraan seperti ini Empat mata Tapi thank you banget Udah share ini semua Soang soona Soang soona Terima kasih buat Yang nonton juga Thank you Semoga Apa yang gak berat-berat Banget lah ya Ini dibikin ringan aja Dibikin santai Dibikin ringan Dibikin ringan aja Mau tulis di komen gitu Misalnya Kak Mana jempol minionnya Gitu sih Nih saya tunjukin lagi Karena tadi Wisma udah bilang Dibikin ringan Makanya sekarang kita bikin ringan Oke Ini bagian ringannya Oke apa ini ringan Makanan ringan Betul Aduh bapak-bapak Misalnya Misalnya Jadi Disini Jadi Seperti biasa Aku nih Bisa bicara dengan burung Dan ada burung yang dateng Kabar burung Kan cerita kabar burung Agak gimana gitu Gak-gak dong Kabar burung Ada burung yang dateng Bawa kabar Cakep Dan ini adalah kabar-kabar Fakta-fakta Mengenai Bisma Karisma Oke Kabar burung Kabar Twitter ya Sekarang udah kabar X Kabar mantan Udah X Apa gimana Jadi gini Coba ya Dan ini Sambil kita cross check nih Apakah Benar sesuai Si burung ini bilang Atau tidak Ya burungnya Burungnya yang di atas Bisa orang ini Udah gitu Cita-cita saya Bisa nyul Gak bisa Yang pertama Menurut Kabar Bisma ini hobi banget Baca KBBI Kalau lagi luang Suka baca-baca KBBI Buat sekedar Nyari kosa kata Indonesia yang baru Dia tahu Atau random Bookmark Kata-kata yang mungkin Bisa kepake Benar Benar Dari kapan itu mulai Obsesi itu Wah Dari tas jaman Smash tuh udah Bahkan Dari SMA tuh Memang suka Jaman dulu Makan ya Teman-teman Masih belum di aplikasi ya Di buku Beneran di buku Saya punya bukunya Bahkan edisi yang lama Betul Bukan edisi yang sekarang Maksudnya Ada beberapa yang beda Soalnya Kenapa Pokoknya intinya benar Kenapa Karena Apa ya Menurut aku Bahasa Indonesia tuh Segitu Segitu Pentingnya Bagaimana kita sebagai Seorang Apa ya Seorang masyarakat gitu Negara lah gitu Negara gak ada bahasa Terus gimana gitu Terus misalnya Kita Aku juga masih suka Bahasa Sunda Dan lain-lain Dan itu kan Salah satu budaya Yang perlu diresarikan Identity Identity Bahasa Indonesia Bahkan Zaman Pas ke Jepang Segala macem Wah Jepang aja gak mau Nerima bahasa Inggris Oke Ada sempet tuh kayak gitu Kalau mau ngomong Ke Indonesia Ngomong bahasa Indonesia Ada yang Udah gak Prancis gitu Prancis gak seru Gak nerima bahasa Inggris Iya tapi kan pada akhirnya Dengan perkembangan zaman YNZ dan lain-lain Semuanya Akhirnya bahasa Inggris Betul Dan disitu ada penyesalan Kita engager bahasa Inggris Ada penyesalan Ke korea Ke korea Enggak Nyungasya 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 Gitu Eh Anda kan boy band Nyungasya Yang lebih mukanya boy band Dicat Udah cukup Oh iya bener ya Saya emang kan mamang-mamang Ngakang-ngakang Sunda Anjing mamang-mamang Gitu lah kurang lebih kenapa bahasa Indonesia menurut aku sepenting itu Dan bahasa Sunda Semua budaya Bahasa ya Satu peradaban besar yang di dunia ini Yang tidak akan hilang sampai kapanpun adalah bahasa Salah satunya Menarik Selanjutnya Sebenernya tadi udah disampaikan sama Bisma Tapi Ini sempat jadi pikiran sih Apakah orang juga sama seperti Bisma apa enggak Soalnya Orang kayak Sarwa Takut keramaian Agropobia Ini trigger pertamanya Tau ini tuh gimana ceritanya Tau ini tuh pas Ketika dampaknya lebih Lebih Apa ya Lebih Nga enaken gitu Pas Setelah Di Proses pembacokan itu Beres pembacokan Ke PVJ main Sempat Ada satu momen Pertama kali nyadarin itu tuh Lagi keliling aja biasa gitu Biasanya di PVJ tuh Zaman dulu mah Dua arit Tiga arit Belum ada tuh yang pinggir-pinggir Belum Tawa Kolam Kolam Nah baru akhirnya di kolam gitu Nah sempat ada satu momen Tiba-tiba vertigo Beneran yang muter gitu Sampai akhirnya jongkok Jongkok kayak bentar-bentar Bis-bis kunaan Gak bentar-bentar Kayak yang tiba-tiba Mau ilang aja gitu Pelan-pelan Berdiri lagi Ini kenapa ya Sampai akhirnya Ngecek Ternyata Ada dampak juga Dari si pembacokan itu Selain Short term memory loss Ada agorapobia itu Jadi Tiap keramaian tuh Butuh fokus Kalau aku Mungkin bisa Dicobain Fokus apapun itu Mau main handphone Mau ngobrol Mau Ngebayangin apa Atau mau liat apa Itu tuh lebih Lebih menenangkan Lebih menantang Menenangkan Dan gak bikin sesak Kalau aku sih gitu Kemarin gitu Yang memang Rame banget Gimana ya gitu Harus ngapain ya Ya udah gitu Fokus sama Satu titik mata Siapapun Kayak gitu Agorapobia Ini gak Ke trigger sama Misalnya lagi ke event nih Kita tuh misalnya dateng ke satu pameran Either itu bazar Atau apa segala macem Terus Di orang rame banget Kadang kiri udah gak ada celah Sesak gak Sesak banget Sesak banget Dulu mah Bahkan selalu pake headset Minimal earplug Sama lagi Iya Cuman Akhirnya Ya kan Pengen ya Ngelawan trauma Atau Pengen ngelawan Fobia Gitu Dan mau sampai kapan Itu capek juga ya Ada orang punya kerjaan Yang depan orang Betul Jadi akhirnya Pelan-pelan Ngelepas Dan lain-lain Cara yang paling Sekarang Untuk bikin Gak triggering sih Ya itu Fokus Fokus di satu titik Menarik Selanjutnya nih Tadi kan udah mengenai Udah mengenai KBBI Udah mengenai Fobia juga tadi Dia Bisma maksudnya nih Dia ditantang bikin Abum tahun ini Tadi udah nyiapin EP Jadi mengadakan workshop Oh ini tadi ya Tapi udah ada workshop Sampai jadi Dan dirilis Cuma makan waktu Kurang lebih satu bulan Menurut saya Ini sangat cepat sih Cepat banget Itu cepat banget sih pak Cepat banget Masternya berapa lama pak Si Aldi aja sampe Abis orang baru sih Yang ngalamin Ini produksi Kudu Kudu gan canggih Ya ternyata kita Possible gitu Bisa gitu Ketika ditantang Ya push the limit aja sih Push the limit aja Ternyata bisa Bahkan Lava juga Asalnya tuh Jadi mixing doang Karena dia ngepegang Karena Bapak itu sibuk sekali Tapi ternyata Tapi ternyata ada kegatelan yang Ah gitu Ya udah orang Kok produs aja ya Dia ngasih beberapa Sound design Yang emang Buatku Sangat penting Karena pengen tetep di Apa ya Finishing akhirnya tuh Tetep ada di Lava Gitu Baik lah Gitu Jadi Ya sagitarius Jangan ditantang Jangan ditantang Bener gitu Katanya sih gitu ya Katanya sih gitu ya Gak tau ya Jangan ditantang Kalau ditantang makin kayak Oke gitu Oke Sampai enam orang Eta Mbak Mbak Biam sama Mbak Pantes Manager saya begitu sama Iya Ya udah tantangin aja Terus Biar berhasil Carin saya kerja Eta Langsung Baik Selanjutnya Wah Ini selama puasa Gak pernah mau batal Segimanapun sibuknya Cape pun tetep puasa Masya Allah Aneh 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 sih Nah aneh Itu prestasi Iya tapi Apa ya gitu Gimana ya Kenapa ya Tapi Tapi Pernah gak itu menjadi Sebuah Apa ya Titik Dimana Sangat haus Sangat cape Sangat lelah Udah mendekati Titik Kita Suma Titik itu tuh Waktu Shooting Kadet 1947 Shooting Militer Di Di Trik Matahari Gunung Kidul Jogja Yang panasnya Ajing Terus Dibalut Dengan Sungai Di rawa Jadi Setengah Badan itu Apa ibaratnya Kedinginan Atas Kepanasan Dan kuasa Wah Itu gila sih Kayak lah itu scene yang lagi begini Iya bener-bener Oh nonton Terima kasih Nonton Sesuanya aku punya tante yang Dari Merah putih Apa semua Terus keadaan 1947 Itu koleksi film-film perang Tante loh perempuan Dan beliau seneng kayak gitu-gitu Jadi makanya Nonton Sempat-sempat Nonton Pas adegan itulah Yang aku inget sih Itu lah Momen-momen dimana Pengen Pengen buka gitu Iya-iya Cuman Karena mungkin dari TK Udah dibiasain Untuk tamat Iya Ya aneh Oke sih TK tamatnya Eta sih hebat Udah sama TK makan nasi padang Hebat Aneh sih Aneh dulu diceritain sama mama Kamu tuh TK udah tamat Oh oke gitu Ya mungkin jadinya Kebiasaan ketubuh Kepribadi sehari-hari Kalau batal Misalnya riding Segala macem gitu Keliling jabar Atau apa Waktu itu tuh Sempat lagi puasa juga Rasanya aneh aja gitu Kalau misalnya batal Dengan disengaja Atau bahkan Gak disengaja juga Ini bener harus batal gak ya Gitu Meskipun udah disuruh Minum obat Enggak lah Allah pasti Ngertilah gitu Bisa bikin aku bertahan Nanti sampai buka Baru minum obat Wow Itu jadinya T Gak tau aneh Aneh-aneh Oke Baiklah Masya Allah ya Itu merupi biasa Mudah-mudahan bisa bertahan Mudah-mudahan istiqomah selalu Dan gak cuman haus Dan makannya aja Iya Itu kan yang ditahan pas puasa Ada macem-macem Makin kesini makin Apa ya Penafsiran puasa tuh Makin beda sih Betul Ah itu yang mau saya Pas Dua-tiga hari yang lalu Aku Apa ya Lagi Lagi mikir gitu Mengenai banyak sekali Terminologi-terminologi Yang kemudian Jadi Bukan semestinya Dan banyak hal yang Tidak lumrah Dilumrahkan Banyak lah ya Banyak lah ya Nah itu tuh Beberapa hari yang lalu Karena gini Aku tuh punya Satu space berpikir Di kamar Space ini tuh Bentuknya karpet Oke Mungkin banyak temen-temen Yang tau saya Tau karpet ajaib Di kamar Karpet itu tuh Jadi tempat berpikir Tempat tulis lagu Tempat makan Tempat sholat Tempat tidur Segala macem Dan di karpet itu Kemarin lagi buka-buka Social media Kan sekarang Pada saat ini tayang Sedang banyak banget Kasus-kasus yang aneh Yang kemarin Kasus yang kemarin Apalagi Macem-macem Kerasan dan lain-lain Kayak Entah Terminologi Respect Terminologi Puasa Sangat-satunya Segala macem Itu makin ke sini Menjadi bergeser Menjadi Less than what they are Bener sih Puasa tuh kan sebenernya Bukan cuma makan dan minum Iya kan Iya bener Pisan Iya gak tau ya Apa ya Puasa buat aku Pribadi sekarang juga Ya melihatnya gitu Ini contoh lucunya Contoh lucu Ketemu sama Ada satu temen Yang Dia tuh nge-pods Siang-siang Terus ditanya kan Kenapa malah nge-pods Iya kan Nge-pods mah Gak ada hawa nafsu Oh mantep 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 Ya terus kalo makan Gak nafsu gitu Kayak yaudah Dibikin Gak nafsu aja Bisa Itu tapi ya Memang antik Jalaman Kayak mereka Asya aneh Emang aneh sih Jadi cua Gue nge-pods gitu Oh mantep Ya udah Ya manusia Pergeseran makna Dan lain-lainnya Memang Kita juga Gak bisa Gak bisa Lawan Gak bisa Gimana-gimana Mending ke kitanya aja lah Nice Selanjutnya Ini mah sebenernya keliatan sih Anaknya totalitas banget Bahkan kemarin pas mau perform single Amin Konsepnya danis kontemporan Tapi sebenernya dia lagi cerdara dan kecepaian fisik Tapi tetap perform dengan total Iya gak chat Ya gitu lah Sir chat sih karena lebih apal Sudah hatam lah Gimana Bebelnya orang Pernah ngapain sih pak Sampai dibilang begini pak Ya mungkin karena Ya pernah dibacok juga kali Kayak gak ada apa-apanya gitu Sakit-sakit yang lain Tergemarin Kayak gak lama dupang parah nak Iya Maksudnya total 250 jahitan gitu Bener-bener Iya banyak lah gitu Mungkin Ya bahkan Kesakitan-kesakitan Secara mental Dan lain-lain Ya Dismes yang tadi diceritain Itu dilemparin air kencing Gitu Dilemparin batu Disebut ABC Ya hidup Hidup aku ternyata Tidak gampang gitu Mungkin ditakdirkannya Untuk bisa lebih kuat gitu Gak tau Fungsinya nanti kedepannya Menjadi apa Tapi dimaksimalin aja Kadang hidup kuat itu kan Bukan cuman soal kita Strong as physically Tapi ya gimana caranya Kita menghadapi Gempuran hidup tadi kan Betul Ya Kuliah kehidupan banyak Tapi jadinya totalitas ya Sapa enak Emang bener Sapa enak Apa ya dari dulu sih Diajak gelut juga Ya sok Mane Tanyok dulu Udah tanyok Iya Ada fase Pernah memang Cukup temperament Atau apa ya Gak bisa nahan Emosi sebegitunya Mungkin gara-gara itu juga Sampai akhirnya Berdamai sama Kehidupan Di sekitar Dan diri sendiri gitu Ada satu momen Yang memang Apa ya Ya mungkin karena sering Dibully gitu Dari SD bahkan gitu Diajak gelut Segala macem Yang bikin Diri orang juga Wah ini bahaya Kalau orang Ngikutin Emosi orang Karena orang Bisa hilang banget Kalau misalnya udah emosi Atau bahkan berantem gitu Hilang bener-bener hilang Misalnya mukulin orang gitu Misalnya dia udah mukul Udah dipukulin Sampai yang pas beres Eh Orang kemana Nah iya sih Aku nauan gitu Sampai yang Hilang banget Dari situ tuh Dari situ bikin Please jangan bikin orang emosi Orang nahan emosi Sebegitunya Apa In a way Dari tadi Bukannya menjauh-menyamakan ya Tapi mirip sih Kayak Orangnya Bahkan Beberapa orang disini Tahu kadang-kadang Tenaga orang itu Tidak bisa terkontrol Ini satu fase Mengerikan sih Kayak dimana Orang kalah sama emosi Orang melakukan sesuatu Yang mencederai diri orang sendiri Tembok Tembok Demi sing sumpahan apa Tembok Tapi gipsumnya Tembok lebih gipsum tebal Eta Bulg aja Bar Sama Orang pernah ngalamin itu Nah itu Itu apa namanya Sampai Itu kan Proses kita bermetamorfosis Sampai era jadi seperti ini gitu Dan Apa namanya Kemudian kita bisa menjadikan Seperti sekarang ini Ya teman-teman Jangan sampai mengalami hal yang pernah kami Jangan Apalagi di masa sekarang lagi Ramai ya Perihal Mental Illness dan lain-lain Jangan-jangan Tapi Tapi itu Kami bisa melalui itu semua Dan itu tidak mudah Makanya kami tidak ingin Teman-teman pun Mengalami hal yang demikian Dan itu bukan satu hal yang keren Please Itu sama sekali gak keren Dan itu Tidak Apa ya Tidak berfungsi baik-baik juga Buat hidup kalian Itu Masa-masa yang gak perlu Dilewatin Orang pernah nulis satu lagu tentang itu Yang warna-warni yang tengah Itu Baru rilis MV-nya Kemarin pas Januari Judulnya Mitomania Apa tuh artinya? Mitomania teh Kebohongan pak Jadi Kita menciptakan sebuah kebohongan Yang kita percayai Dan kita hidup di dalamnya Tanpa kita sadar Kalau kita sedang berbohong Berarti Impuls dari Skitstrofenia Kayak gitu-gitu Ada 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 Apa ya Ada cipratannya lah Ibarat kata masak ya Minyaknya ciprat Apa tadi? Mitomania Menarik Nanti abis ini saya kasih dengar lagunya juga Menarik Keta mitomania Oke 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 Nah itu Sekarang ini bukan hal yang keren ya itu Please please Jangan 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 Tekudu 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 Sekarang Ada satu sih Fakta menarik lagi Tapi ini mah Si Apa namanya Mau dibahas boleh gak Soalnya disini tertulis bahwa Cinta Cerita-cintanya baru kandas Ya Ya begitulah Namanya Cerita ya Udah kita kandas juga cerita-cerita ya Cerita-cerita sudah kandas Kandas Itu lah pokoknya Ter Apa ya Ter-release Di karya Alalia sih Ada disitu bagian Rasanya Sebenernya Alalia diciptakan bukan buat itu Tapi Pas mau release Aku mengalami itu jadinya Oke Emosinya jadi kebawa Padahal itu satu tulisan Alalia itu satu tulisan di luar Kehidupan aku Ya Tapi memang orang yang sangat deket-deket banget gitu Ya Akhirnya aku ceritakan karena memang aku juga Waktu itu pas nulis Nangis segitunya Sampai bingung mau ngapain akhirin nulis Ternyata pas Alalia rilis Mengalami kejadian itu Rasanya kayak wow Ya Yang di atas memang bercanda ya Makanya dari situ Nulis Nya angin gitu Ternyata bahaya gitu Apalagi Iniin perselingkuhan gitu Enggak Enggak Jangan coy Jangan Jangan sampe Aduh Atau apalah Casual Situationship Ternyata Ura-urangnya masih Gitu Tapi ya kita lah Up to you Terakhirnya Cuman menurut kami Nah Kita sudah bahas mengenai fakta Bisma Karisma Kita sekarang Main game dulu Oke Kita main game Mana stick PS Asik Asik PSG kan Soalnya main PS Air hygiene nya terasuk Ini terenapi bro Jadi kudukiwnya tak effort Makanya gak pake yang ini Apa yang joystick Analognya gak bisa Orang gak pernah bisa Teman-teman ini fun fact Fun kan Tertawa gitu Jadi kalo pake joystick Yang kirinya Tetep yang kursor Terus ininya Ada diusahakan Kalau main bola kalah Kayaknya beliau Satu-satunya orang yang bisa Gini Kemarin tuh pas Uran ke Malang Ketemu Wan Oh si Wan Ia bareng Jadi pas si Ata lagi tur Uran jadi ketur Ketemu ya Kapan rematch lah Selesai Uran Kapan Uran Sapa semua Tapi Dennis gak main Jadi Wan Bina Zam-zam Main Yang kurang Terserat Ya tanya aja mereka lagi Nah Kalo main sama saya Saya mah gak apa-apa Mau kalah Mau menang Yang penting main game Gitu Bebas lah Jadi Kalo misalnya Kamu kalah nanti Saya kekeak banget Masa kalah Sama yang setengah Oh Wan Begitu Kita rematch Kita main sama beliau Udah ya Si Wan pernah tuh Soalnya ngalamin Anjir orang Elekusi Bisma Terasa Hina banget Gitu rasanya Beneran gak expect Mau menang Mau kalah Ya bebas Nanti anda ready ya Calling ya Ready Jadi kita akan main Satu game Namanya This or that Jadi Ada beberapa pertanyaan Aku menanyain Misalnya A atau B Dipilih aja Apa namanya Dan boleh cerita juga Sedikit Sedikit Yang pertama B-boy atau Nyanyi Nyanyi Langsung Langsung Beliau Nyanyi Kenapa Betul Nanti ada Sontotal dibawanya Udah umurnya Tapi memang Kapabilitas Untuk Lebih Lebih Apa ya Lebih pro Lagi Udah dikubur Dan rasanya Udah lah Gantian ke beliau Ya Generasi-generasi Barulah Saya udah umur Segini Ini kan yang gara-gara Putus Di area sini Jadi mau Flare Airflare Dan lain-lain Udah gak bisa Semaksimal itu Nyanyi berarti ya Nyanyi Selanjutnya Lirik Sedih atau Happy Sedih Wow Deep sekali ya Sedih Ada alasan tertentu gak? Kalau seneng Biasanya Kita gak ngehargain sedih Kalau sedih Biasanya kita bisa ngehargain seneng Rata-rata gitu Yang aku alamin ya Gak tau orang lain Kamu Kamu Kalian Kalian Menarik Sedih Sedih Masih mikir Masih mikir Sepanyinya ada di tengah Tapi gak ada Gak ada pilihan Masih mikir Sorry-sori Masih mikir Oke Bisa kembali ke masa lalu Atau loncat ke masa depan Aduh harus milih ya Gak boleh di tengah gitu ya Kenapa sih ini Pilihannya Kalau anda tidak milih Nanti dia milih Nanti dia milih sama yang Ketopi itu belakang Ke masa lalu Atau masa depan ya Iya Aduh itu teh Iniin ngelawan takdir Sama itu Bentar ya Saya Harus cepet gak sih Masa depan deh Masa depan Masa depan Saya Watir Soalnya Watir itu dalam tanda putih Gak asian Soalnya beliau Tadi keras banget mikirnya Saya tidak perlu tanya alasannya Baik-baik Masa depan Nah ini Ini mungkin bismillah sekarang Dan dulu jawabannya beda Tapi kita coba tanya aja Kalau merasa marah Atau emosi Mending dipendam Atau diluapkan Dipendam Sakit pak Banget Tapi Belajar nyari Mediumnya Ke yang sana Akhir-akhir ini lagi Ke yang sana Itu susah Kan bebasnya kita ya Kalau sendiri Mereka ngegoak Cukir balik Kayak gimana Mau cerita Sampai Berapa bab juga Karena kan Gak di judge Jadinya Mungkin Ada Ada waktu Dimana Aku juga Meluapkan Akhirnya Seperti Generasi-generasi Sekarang Di second Dan lain-lain Aku nyobain Tapi ada yang Gak fit in aja Rasanya Sampai akhirnya Pengen berhenti sih Ini bentar ya Bentar lagi Semoga beres nih Kebiasaan hal yang Kayak gini tuh Rasanya Bahaya juga Buat diri sendiri Dan Entah Mungkin Disebarin lagi Jadi diomong Gede Diomong gede Eh sih Bisa lah kemarin Kenapa sih Kayak gitu-gitulah Jadi malah nambah dosa orang Mending dipendam aja lah Oh itu Mantap Jatuhnya dipendam kelihatannya ya Padahal mah Ada ruang lain Untuk bisa disalurkan Lebih ke Kita cari Satu medium positif aja Tadi Untuk meluapkan Nyari safe zone kali ya Menarik ya Selanjutnya Ini Favorit saya ini Tanya ini Solo atau group? Wuhuu 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 Ini soalnya Titipan iya Dari saya juga iya Group Group Oke Kenapa? Udah kayak rumah soalnya Tadi tadi ya Kalau rumahnya berantakan Emang kitanya Bisa Bisa Lebih sehat Rasanya enggak Pernah ngalamin Seberantakan itu Momen dimana Smash Mau dibawa kemana Dan lain-lain Sampai akhirnya Kita pas ketemu lagi Di fase sekarang Sekarang juga udah yang Ya Orang tau mana Mana tau orang Dan kapabilitas kita Masing-masing kayak gimana Untuk bikin karya Dan lain-lain lah Jadi Udah enggak ada yang Tadi diceritain bahwa Semuanya pengen jadi frontman Semuanya pengen Apa Duit Banyak Dan lain-lain Popularitas Dan lain-lain Buat aku sekarang Tuh Legowo aja gitu Ya Kita bikin sesuatu yang baik Kita Kasih Sesuatu untuk Orang-orang yang Dari awal Perjalanan sampai hari ini Masih mau gitu Dengerin kita gitu Itu kan Satu Ibadah Yang seru ya Gitu Jadi Untuk memilih Kayaknya memilih smash dulu Kalau misalnya Kecuali nantinya Kita sepakat untuk Mudahan dulu Gitu Vakum lagi Sebenernya kemarin tuh Sempet ada kepikiran Buat vakum lagi Udah ngobrol gitu Sebenernya Sebenernya cuman Gak deh gak jadi Gitu Karena lagi Lagi mengebu Mengebu gunya Satu kata kunci Mengenai Bisma Karisma Berdamai Makanya salam damai Teh susah Kan Sook Ada yang mau damai Kayak gini Sook Atuh sini Saya gunting dulu Atau ngorong dulu Gitu Gak bisa ngorong Gak bisa Gak bisa Kero banget Kocak 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 Tapi kan Gak ada kukunya Kacau aja Selanjutnya Selanjutnya Kita geser dulu nih Cewek rambut pendek Atau rambut panjang Waduh Waduh Berhijab menarik sih Dikasih jawaban Mana opsi Berhijab menarik sih Biar penasaran gitu Gak tahu ya Ada ketertarikan melihat hijab itu bukan karena muslim dan lain-lain Tapi Jadi satu pandangan yang Ini ada yang gak bisa dilihat gitu Berarti kan melihatnya yang ke dalam aja Kalau buat aku sih kayak gitu ya Ngelihat hijab sekarang Tapi kalau di antara dua pilihan itu Disuluh pilih dua itu Kayaknya rambut pendek sih Sambut pendek Bodol gitu ya Yang bodol Ya seginilah 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 Sebotak Nanti muncul gambar telor ya disini Nanti muncul Ini yang muka dia Please Iya Boleh Ini telor Ini beliau Oke Editornya Editor itu Satu pertanyaan terakhir untuk this or that Bisma Karisma kali ini Rumah atau amin? Wow Rumah Rumah Gak ada rumah yang akan ada amin Iya 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 Karena itu rumah juga Lagu yang Tentang ibu soalnya Oke Itu covernya juga Saya ngegambar di Dada ibu gitu Langsung mah Pengen ngegambar dong gitu Jadi udah dipoto pake hp Udah aja gitu Felt personal banget ya Gak ada di fotografer apa Enggak Jadi rumah juga cukup jadi Pintu Kembali gitu Dimana aku berasal gitu Sebelum Kemana-mana gitu Oke Gitu Dan Video klipnya juga Itu budget 2 juta Kayaknya 2 juta setengah Sangat Maksudnya untuk budget minim Bisa merasakan sesuatu yang sangat personal Itu luar biasa Pertama kali nge-dance Ya mungkin disebutnya Contem Atau bukan Entahlah gitu Tapi ya Itu Prosesnya seru banget Seru banget Pas membuatan rumah Meskipun jadinya soundtrack ya Ya ujungnya kan itu ada OST Gitu segala macem Tapi semua yang tadi kita dijelasin sama Bisma Karisma Kita harus apresiasi dengan tepuk tangan dulu dong Ini luar biasa Buat kita sebagai manusia Aku ngefans banget sama manusia pokoknya Bisma thank you banget Ini sangat menyenangkan Ini dalam level dan taraf yang Entah kenapa aku jadi selega gitu Jadi ada satu kelegaan ngobrol Mungkin setelah ini ngobrol kita adalah Ya kasar di Bandung Sundanya Punya nganyingan gitu Dan depan PS mungkin ya Tapi Ini adalah satu kesempatan langka yang Alhamdulillah banget Allah kasih aku di bulan puasa ketemu sama Bisma gitu Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir Karena kita masih ada janji rematch bareng Wan Kaisar ya Amin Amin Dan sebelum Ciao Adakah yang mau dititipkan oleh Chamber Talks Ada nih Kita jadi ada di Chamber Talks itu Asik Kita kalau bisa melihatnya teras Salah satu restoran di Bandung Yang Oma tadi ngirim cemilan Asik Dan Oma itu Nulis sesuatu buat Tuh Dear Bisma Dan ada bekel lah buat Bisma dari Oma Terima kasih sudah mampir di Chamber Talks Semoga ngobrolnya seru ya Seru banget Nah kesempatan jangan lupa tengok Oma ya Oke oke saya terlalu ya Bisma Oh iya hampir lupa bilang amin 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 Terima kasih Oma Terima kasih Oma Terima kasih buat yang nonton ya Terima kasih banyak Pokoknya nanti Oma aku ajak dia buat makan sok buntut di sebelahnya Wah Please Pada ngancurin jempol Oh beliau sok buntut di cipi Jempolnya tiga gak? Ya pokoknya segitulah Ini mah Kalau kita ini mah Mau mulai habis Jadi Untuk saat ini Mungkin itu dulu yang bisa kita obrolin Teman-teman Terima kasih sekali lagi buat Bisma Lancar-lancar semua karirnya Dan Semoga nanti kita bisa ketemu Mungkin satu event Amin Jadi kita bisa kunyang anjingan Amin Amin Terima kasih Dadah semuanya Sekitulah dulu untuk episode kali ini Kalau kalian suka boleh like, share, komen, subscribe Dan jangan lupa komen di bawah Cerita-cerita Dari Bisma Karisma Yang tadi siapa tahu Relate sama kalian Jangan lupa dengerin amin Dan semua karya Bisma Di semua streaming platform Jangan lupa juga Request di radio Sampai ketemu di episode selanjutnya Kita salam damai dulu tadi Salam damai Peace Sampai ketemu di episode selanjutnya